Halo teman-teman, kali ini kita sedang berada di Pelabuhan Merak. Kendaraan kita sedang memasuki kapal yang akan menyeberang Selat Sunda menuju Pelabuhan Bakau Ni Lampung. Alhamdulillah, suasana dan remaga Pelabuhan Merak saat ini, di hari kedua Lebaran Idul Fitri tahun 2022, cukup sepi sehingga kami bisa langsung memasuki kapal. Oh iya teman-teman, sebelum memasuki Pelabuhan Merak, kami sudah terlebih dahulu melakukan pembelian tiket penyeberangan secara online. Untuk diketahui, Pelabuhan Merak dan Bakau Ni tidak melayani pembelian tiket secara offline. Kapal baru bergerak sekitar 30 menit setelah kami menunggu di dalam kapal. Suasana di dalam kapal yang cukup lenang, membuat kami merasa nyaman menikmati suasana di dalam kapal. Suasana saat ini sangat berbeda dibandingkan masa-masa puncak mudik Lebaran 3 atau 4 hari sebelum Lebaran. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang tidak ingin merasakan berdesak-desakan di dalam kapal dan menunggu lama antrian untuk memasuki kapal, sebaiknya pergi budik Lebaran di hari pertama atau kedua setelah Lebaran. Gelombang laut saat ini cukup tenang dan cuaca juga tidak terlalu panas. Terima kasih telah menonton! Kita akan tiba di Pelabuhan Bakau Ni kurang lebih 3 jam setelah berkeberangkatan, mengingat tiket yang kami pilih adalah tiket kapal reguler yang lebih lambat 1 jam dibandingkan tiket kapal ekspres. Di dalam kapal kita bisa beristirahat di dalam ruangan eksekutif yang ber-AC dan ruangan non-eksekutif yang tidak ber-AC. Untuk ruangan eksekutif kita memerlukan biaya sebesar 15.000 rupiah, sedangkan yang non-AC itu gratis. Kita juga bisa menikmati suasana angin laut di luar ruangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ke dermaga pelabuhan bakauni penumpang sudah kembali ke kendaraannya masing-masing untuk bersiap-siap turun dari kapal hai 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 kali ini saya cukup beruntung karena bisa melihat petugas kapal melakukan proses pekerjaannya menyadarkan kapal di dermaga hai 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 selamat menikmati 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 oh iya teman-teman pemasangan jembatan hidrolik ini tidak memakan waktu yang cukup lama sehingga penumpang bisa segera turun menuju dermaga selamat menikmati 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 selamat menikmati